Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Musa Putra nah di video kali ini, ini merupakan video part 4 bagian akhir dari penjelasan terkait video khusus mengenai tutorial world untuk pengetikan skripsi maupun karya tulis dunia nah disini kita akan membahas terkait tentang cara pengaturan paragraf secara mudah ya otomatis kemudian juga menginset daftar pustaka secara otomatis tanpa perlu mengetik-ngetik yang sesuai dengan format yang ada jadi tinggal kita klik beberapa kali pilihan dan langsung jadi daftar pustakanya nah bagaimana kelanjutan dari tutorial ini silahkan simak pada video berikut ini kita mulai tutorialnya nah dari beberapa video 4, 1, 2, dan 3 kita sudah menyelesaikan ya beberapa hal mengenai ketikan yang sudah terformat baik itu subjudul daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya nah sekarang kita coba masuk kepada pengaturan paragraf ya nah disini mungkin hal yang bisa dikatakan sulit atau ribet ya bagi kita yang masih awam cara mengatur ketikan paragraf yang ada di deskripsi atau karya tulis dunia nah disini kita coba akan ambil sampel pada halaman subab tinjong pustaka nah biasanya kalau kita ini kan sudah kita buatkan kerangka seperti ini nah kita akan ketik di bawahnya nah kalau kita enter seperti ini kalau kita buat kerangka yang ini kalau kita masih berada disini kita enter nah dia masih dalam kondisi pengaturan heading ya jadi kita harus kembalikan normal aja dulu normal nah sehingga nanti kita bisa mulai ngetik disini ya kalau nanti ada subjudul ya subbab nah jadi kita bisa atur lagi di heading 2 ya seperti yang sudah dicontohkan pada video sebelumnya nah sekarang kita fokus pada pengetikan nah disini saya coba ngetik ya beberapa linia paragraf untuk sebagai contoh dari video ini nah misalnya kita mulai ngetik kayak biasa aja ya jadi kalau kita mengatur ketikan biasanya ada ngatur di font mengatur di bagian paragraf nah sekarang ini kita langsung ketik aja dulu nanti kita ngaturnya sekaligus ya nah disini kita mulai ya kita ketik aja dulu kayak biasa misalnya saya ngambil topik tentang rekan medis ya nah ini saya ketik ya ini mungkin saya perlu cepatkan saja video ini ya ini ya hasilnya ketikan jadi kita ngetik kayak biasa aja dulu ya belum mengatur berapa spasi paragraf ya kemudian letak kiri atak kanan dan seterusnya nah disini kita biarkan aja dulu ya nah misalnya ini sudah selesai satu paragraf hal yang biasa kita lakukan misalnya itu kita pilih langsung pengaturan yang ada di bagian hop ini yaitu ada pengaturan yang namanya itu disini justify letak kiri atak kanan kemudian juga pengaturan spasi ya mau spasinya status tengah double dan seterusnya ini sesuai dengan aturan dari panduan skripsi atau KTI yang ada di kampus kita masing-masing disini kita tidak ngatur yang bagian ini secara manual seperti ini karena kalau kita perhatikan nanti pas di paragraf berikutnya juga kita akan atur itu lagi ya nah ini akan berulang kita akan lakukan jadi kalau hal yang seperti ini baiknya kita bikin style ya style paragraf agar ini dengan paragraf-paragraf yang berikutnya akan kita buat nanti juga akan persis sama pengaturannya jadi gak perlu repot lagi berulang kali kita coba setting di bagian sini kita masuk di bagian ini ya di bagian style ini nah disini kan kita sudah familiar ya karena kita sudah ngatur heading ya caption juga kemarin ini oke nah kita ambil bagian create style ya kita membuat style baru kalau ini udah default ya semua heading 1 heading 2 dan lainnya kita coba bikin create style nah nanti kita diperintahkan berikan nama style nya misalnya saya kasih nama aja nih paragraf skripsi oke paragraf skripsi saya langsung klik oke nah nanti dia akan berada di bagian awal ya sebelah normal ini nah bagian atas ini nah pada bagian ini kita akan mulai mengatur atau memodifikasi ya kita modifikasi style ini karena style ini belum ada pengaturan apapun ya nah jadi caranya kita klik kanan pilih modify nah kita atur lah nanti disini settingan paragraf kita untuk secara otomatis yang akan digunakan ke paragraf-paragraf lainnya jadi kita bikin set awalnya disini jadi misalnya nih formatnya fontnya times instrument 12 warna hitam kemudian atas kiri dan atas kanan ini dia atas kiri dan atas kanan kemudian untuk spasi nah spasi kita pilih di bagian format kesini kemudian pilih paragraf nah disini disini kita perlu atur ya ini afternya kita nolkan saja dulu kemudian multiply jadi disini line spacing kita atur disini yang misalnya double nah lihat preview nya nih jadi seperti ini rekamedis nah ini ya dan seterusnya jadi udah rata kiri rata kanan spasi sudah fontnya sudah kita klik ok nah jadi kita sudah melihat preview seperti ini berarti settingan style paragraf skripsi kita ini sudah diatur ya kita klik ok nah sehingga pengaturannya sudah sesuai yang kita inginkan ya nah seperti ini nah untuk bagian yang ini nah ini ada satu yang ketinggalan ini kan baru pengaturan paragraf ya sama teks ya sama spasi nah disini kan ada kita biasanya setiap baris baris pertama itu itu dia menjorok ke dalam ya misalnya 1,5 atau 1,25 nah kita coba atur lagi kita modify lagi yang ketinggalan kita ambil di bagian format lagi paragraf nah kita ambil di bagian atas ini identation identation ya nah disini kita ambil first line first line nah lihat preview nya sudah ada seperti ini nah kita atur kita mau jaraknya berapa 1 cm atau 1,25 atau 1,5 bisa kita coba 1,5 saja jadi first line baris pertama itu nanti dia akan masuk ke dalam atau dia meloncat 1,5 kita klik ok ini preview nya kita klik ok nah sehingga sudah teratur seperti ini nah inilah style yang sudah kita ketik disini nanti ke bawahnya juga bisa diatur ya kita misalkan enter paragraf bikin lagi misalnya ini kita sudah teratur kalaupun nanti ada beberapa paragraf yang tidak diatur rapi misalnya seperti ini misalnya saya coba normal kayak biasa nah misalnya ini saya kacaukan lagi teksnya nah seperti ini jadi kita ngerti kayak biasa seperti ini nah kita gak perlu report ngatur lagi disini ini times ini spasinya kiri atas kanan nah kita tinggal pilih style saja yang sudah kita edit tadi nah kita klik style yang disini paragraf nah sehingga dia sudah berubah ya seperti itu ya saya coba ulang lagi ya disini style nya sudah kita atur kita pilih paragraf nah oke sudah masuk disini oke kita coba paragraf satu lagi karena kita mau mau insert nanti kelanjutannya ke daftar pustaka saya coba ambil lagi paragraf yang lain ya saya coba copy paste saja disini ya misalnya ini EHR nah selanjutkan nanti ini saya cepatkan saja nah disini ya ini ini sudah paragraf kedua ya jadi biasanya kalau sudah ada yang di atas sudah kita atur nanti di bawahnya juga sudah teratur ya jadi sudah teratur style nya nah begitu seterusnya jadi apabila kita mau menetapkan paragraf nya yang mana yang kita atur standarkan untuk semua halaman ya kita bikin style jadi kita gak repot lagi untuk mengatur ini satu-satu mengatur font satu-satu mengatur paragraf satu-satu ya cukup di style ini saja ya kalau normalnya kayak gini ya nah normal kayak gini jadi kalau ngetik biasanya ngetik seperti ngalir aja nanti terakhir ya tinggal klik satu kali ini sudah jadi selesai nah itulah yang eh kita sampaikan disini tutorialnya sangat mudah dan otomatis jadi kita gak repot lagi paragraf yang berantakan ya nah berikutnya ya kita lanjut ke pembahasan kedua untuk membuat daftar pustaka nah daftar pustaka disini ini halamannya sudah kita sediakan nah kita akan isi nanti di bagian lembaran ini daftar pustakanya kita gak perlu ngetik nama buku nama penulis nama penerbit tahunnya tahun jurnal selam macam kita gak perlu ngetik disini kita akan melakukan otomatis nah biasanya disini kita perlu menggunakan tambahan aplikasi yaitu Mendeley nah saya pastikan kawan-kawan atau mahasiswa semuanya itu sudah membuat apun di Mendeley dan sudah menginsert referensinya disini jadi sudah harus dipastikan dulu mungkin bagi yang belum paham terkait tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley ini nah silahkan simak saja di video saya yang sudah saya jelaskan di video yang lain yang nanti bisa difokuskan menonton bagian video terkait tutorial Mendeley ini jelaskan dulu supaya nanti dia bisa langsung terkoneksi ya nah ini pastikan sudah terbuka Mendeley nya seperti ini dan ada referensi-referensi yang sudah kita insert nah disini nah sekarang bisa coba atur jadi kalau untuk biasanya kita ambil referensi yang kita ketik disini baik itu referensi jurnal terdahulu atau narasi-narasi referensi terkait definisi nah biasanya kita tambahkan disini citasinya ya jadi bagian akhir atau bagian awal contohnya seperti ini jadi caranya kita harus tambahkan disini supaya nanti Mendeley nya bisa otomatis eh apa daftar pustaka nya bisa otomatis nah jadi kita tambahkan disini caranya klik reference nah di bagian sini taruh paragraf nya di bagian akhir dulu yang kedip-kedip seperti ini nah kita pilih insert citation nah kalau dia udah connect mendeley kita nanti dia akan muncul seperti ini tapi kalau belum dia akan minta login dulu nah ini kalau saya perhatikan disini jadi kita harus tahu yang kita ambil citasi itu siapa sih yang punya nah disini saya ambil dari artikel jurnal yang namanya Adi Toyi ya ini udah muncul seperti ini ketik aja di bagian kolom ini udah muncul referensi yang kita mau citasi kita klik ok nah sehingga nanti akan muncul otomatis citasi seperti ini nah jadi kita gak perlu repot lagi mengetik ini jadi udah otomatis kita insert citasinya nah ini yang pertama ya kita ambil contoh khas kedua yang ini bagian ini nah kita coba contoh kedua saya ambil referensi dari yang namanya mayat jadi yang satu paragraf ini saya ambil dari jurnal terkait nah ini nama penulisnya adalah mayat mayat ada beberapa saya masukkan ini 2019 ya oke klik ok nah sehingga dia muncul seperti ini ya jadi udah 2 jadi udah 2 referensi yang kita buat oke nah kemudian kita coba insert dia di daftar pustaka ya itu cuma minimal ya 2 nanti seterusnya seperti itu juga yang kita lakukan ya hampir sama nah kita coba langsung ke daftar pustaka nah bagaimana biar referensinya masuk ke sini secara otomatis ya di daftar pustaka kita coba masukkan ke paragraf baru ini kita enter oke kita normalkan dulu ya agak normal nah berikutnya kita cara menginsetnya adalah pilih di bagian reference ya di reference kemudian kemudian di sini ada menu insert bibliography kalau tadi citasi di paragraf dan sekarang ini kita insert bibliography kita klik nah sehingga dia udah langsung masuk secara otomatis tadi dari update UI tadi udah muncul seperti ini tahun ini ini judulnya kemudian ini opublisher nya nah kemudian ini DOI nya seterusnya ini juga 2 karena saya udah masukkan 2 nah disini sudah muncul seperti ini ya nah misalnya kita menambah ya ada paragraf lagi yang kita ambil referensi ya kita mulai dari paragraf ini saya coba enter ya saya ambil referensi dari nah dari sini saya coba copy paste dulu ya langsung disini saya terap disini nah ini jumlah ini yang belum teratur disini masih lainnya versi yang satu saya ambil aja disini bagian paragraf paragraf ok nah ada teratur nah berikutnya saya citasi saya ambil lagi disini insert referensi referensi cari nama penulisnya ini ASU ASU dan G ini dia 2019 yang bilang ini oke ada muncul referensinya disini ya citasinya citasinya muncul disini kita lihat di daftar pustaka daftar pustaka nah dia akan terupdate secara otomatis ya jadi kalau kita ada memasukkan referensi di ketikan kita kita baik itu di bab 1 ya bab 2 atau bab 5 bab 6 ya baik hasil penelitian pembahasan nah nanti yang sudah kita setting tadi insert citasinya pas sudah kita setting insert di biblio nah dia akan sudah otomatis masuk disini nah sangat mudah ya jadi sangat memudahkan kita dan membuat ketikan kita lebih cepat selesai ya jadi kita gak perlu repot lagi mikir seperti ini nah itu kalau kita ketik seperti biasa ya kita ketik disitu kita langsung ketik di bagian paragraf nah gimana kalau kita menginset disini langsung tanpa diinset citasinya atau langsung ambil aja referensi nah kita cukup buka mendeley dan kita buka mendeley disini nah yang saya kita ada masukkan referensi yang disini ya nah kita klik kanan ya kita copy ya format citasi jadi kita bisa langsung ambil format daftar biblionya disini klik kanan copy ini yang di mendeley ya nah format citasi kita di copy nanti kita paste aja disini nah ini sama aja ya jadi kalau disini kita harus atur lagi urut lagi jadi kalau kita mau memformat daftar pustaka ini sesuai dengan aturan disini style nya style apa ya style apa ya nah jadi formatnya seperti ini ya jadi urutannya yang disini nama penulis dan seterusnya nah kita bisa copy dan seterusnya jadi misalnya saya coba contohkan lagi misalnya ini kita ambil referensinya sudah kita punya copy as format jadi kita paste dia sudah terformat secara daftar pustaka style nya apa ya ap apa nah gitu sama mudah dan simple dan bisa eh menyelesaikan ketikan kita dengan cepat ya nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya atau kepada dadek mahasiswa yang lagi eh menyelesaikan ya atau lagi berproses skripsinya kawan-kawan semuanya atau kawan-kawan semuanya bisa terbantu dengan empat video yang sudah saya sampaikan ini ya terima kasih atas perhatiannya semoga ini bermanfaat pastinya jangan lupa di klik like ya komen juga dan yang belum subscribe silahkan di subscribe terima kasih sampai ketemu dengan video-video tutorial yang menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih